Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana saya itu mau menjelaskan bahwasannya kita Sebagai anak-anak Tuhan Kita itu anaknya Tuhan Kalau kita anak-anak Tuhan diserang oleh musuh-musuh kita Satu, dua, tiga kalimang Tuhan seakan-akan membiarkan Tapi ingatlah Akan tiba satu titik Tuhan akan turun tangan Tuhan akan ikut campur di dalam urusan anak-anak Tuhan Karena kita anak-anak Tuhan Kita menjadi tanggung jawabnya Tuhan Bagaimana tanggung jawab Tuhan kepada anak-anaknya Dimana Tuhan adalah sumber kemenangan bagi anak-anak Tuhan Karena Tuhan dapat melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan manusia Mungkin manusia-manusia bisa memiliki senjata-senjata canggih Kapal tempur, kapal selam tempur, jet tempur, pesawat tempur, nuklir, tembak, tank, dan lain sebagainya Mungkin canggih Tapi bagi Tuhan Segala kekuatan manusia seperti itu Tidak ada apa-apanya Sejentik saja kekuatan Tuhan dapat mengusnahkan mereka semua Satu negara, satu benua sangat mudah untuk dihancurkan Tuhan Apalagi Tuhan itu sesuka hati Tuhan Tuhan mau menghancurkan dengan cara Tuhan Seperti apapun itu sesuka hati Tuhan Kita sebagai anak Tuhan Kita tidak perlu takut Seberapa banyak musuh kita Walaupun musuh kita semuanya bekerja sama Menyerang kita anak-anak Tuhan Tapi percayalah Akan tiba satu titik Tuhan akan Ikut campur urusan anak-anaknya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya kalah Karena Tangan kiri Tuhan Akan memberikan kemuliaan Kemegahan Berkat kepada anak-anaknya Dan tangan kanan Tuhan Akan memberikan kemenangan kepada anak-anak Tuhan Sampai selama-lamanya Seperti halnya Ratu Adil Ternyata Tuhan beri kemenangan Bagi Ratu Adil Kalau Tuhan sendiri ikut bertempur Ikut berperang Siapa yang bisa mengalahkan Senjata manusia Tidak ada yang bisa menyentuh Tuhan Tidak ada yang bisa menyentuh Tuhan Melihat Tuhan saja tidak bisa Menyentuh saja tidak bisa Para dukun paranormal Tidak bisa Kekuatan para dukun paranormal Tidak sebanding yang kalah jauh Berapa juta dukun pun itu Tidak sebanding dengan kekuatan Tuhan Tuhan Kalau sudah mau berperang Tuhan akan memberi kemenangan Bagi sekutunya Seperti halnya terdapat di dalam Amsal Pasal 21 ayat 31 Yang bunyinya Kuda diperlengkapi Untuk hari peperangan Tetapi Kemenangan ada di tangan Tuhan Walaupun Walaupun Kuda diperlengkapi Walaupun Kendaraan-kendaraan Tempur diperlengkapi Untuk perang Untuk hari perang Tapi yang menentukan kemenangan Bukanlah persenjataan Bukanlah kekuatan militer Tapi yang menentukan kemenangan Adalah Tuhan Sekali Tuhan turun tangan Sekali Tuhan ikut campur Seberapa banyak pasukan militer Seberapa besar Kekuatan persenjataan Tidak ada apa-apanya Di mata Tuhan Lalu terdapat juga Di dalam Matismur Pasal 60 ayat 12 Yang bunyinya Dengan Allah Akan kita lakukan Perbuatan-perbuatan Gagah perkasa Sebab Ia sendiri Akan menginjak-injak pada Menginjak-injak para lawan kita Kita anak-anak Tuhan Bersama Tuhan Kita melakukan perkara-perkara Yang gagah perkasa Di mata dunia Bahkan bersama Tuhan Kita akan menginjak-injak Para lawan kita Kita akan menginjak lawan kita Kita akan menginjak-injak mereka Mereka ada di bawah Telapak kaki kita Kita sebagai anak tua Diberi kemenangan Walaupun seluruh dunia pun Berusaha menghancurkan kita Anak Tuhan Tapi percayalah Satu titik Tuhan akan datang Tuhan akan membawa pasukannya Tuhan akan memberikan Kemenangan bagi kita Terdapat juga Di dalam ulangan Pasal 3 ayat 22 Yang bunyinya Janganlah takut Kepada mereka Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berperang Untukmu Kita sebagai Anak-anak Tuhan Kita gak perlu takut Kita gak perlu Gentar terhadap Musuh-musuh kita Sebab Tuhan Allahmu Allah Israel Tuhan Israel Dialah nantinya Yang akan turun tangan Ikut berperang Membela Israel Ikut berperang Membela Anak-anak Tuhan Dimana Tuhan Sendiri Sekali dia Sudah Ikut campur Kepastian Kemenangan Akan kita dapatkan Tuhan Tidak bisa Dilukai oleh Senjata manusia Tuhan Tidak bisa Dilihat oleh Manusia Tuhan tidak bisa Disentuh oleh Senjata manusia Dan manusia Tetapi Tuhan Bisa Membunuh Manusia Tuhan bisa Menghancurkan Manusia Tuhan bisa Menghancurkan Negara-negara Lawan kita Kita sebagai Anak Tuhan Kita tuh bangga Kita punya Tuhan Tuhan tuh peduli Kepada kita Tuhan mungkin Membiarkan dulu Membiarkan musuh-musuh Kita seakan-akan Menang Menang dalam Jangka waktu Yang sebentar Nanti Kalau Tuhan Sudah turun Tangan Ikut campur Mereka Barulah Tahu Siapakah Sebenarnya Kita Siapakah Sebenarnya Anak-anak Tuhan Mereka Akan tahu Bahwasannya Anak-anak Tuhan Dibela Tuhannya Dibela Allahnya Walaupun Berjuta-juta Bermilyar-milyar Manusia Mau Melawan Anak Tuhan Akan Akan ada Titik Masanya Tuhan Tidak akan Membiarkan Anak-anaknya Kalah Tangan Tuhan Akan memastikan Kemenangan Bagi Anak-anak Tuhan Tangan kiri Tuhan Akan menyembuhkan Akan memulihkan Keadaan Anak-anak Tuhan 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 itu Mampu Menghidupkan Anak-anak Tuhan 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 Mampu Menyembuhkan Segala Luka-luka Anak Tuhan Tuhan Mampu Memberi Berkat Kepada Anak-anaknya Maka Dari itu Kita sebagai Anak-anak Tuhan Kita harus Bangga Kita harus Bangga Kita punya Tuhan Yang peduli Anak-anak Tuhan Itu Walaupun Musuh-musuh Kita Berusaha Merekayasa Bahkan Menjelenggelekan Kita Tapi Tetaplah Fokus Percayalah Pertolongan Tuhan Tepat Pada Waktunya Dan Tepat Pada Waktunya Tuhan Dia Dia akan Menunjukkan Perkara-perkara Yang bisa Dia buat Dia akan Membuktikan Kepada Anak-anaknya Kuasa-kuasanya Dia akan Memberikan Pertunjukan Ajaib Kepada Anak-anaknya Percayalah Tuhan Pasti datang Untuk membela Anak-anaknya Karena Tuhan Itu adalah Bapak Yang Baik Kepada Anak-anaknya Seorang Bapak Yang sayang Pada Anak-anaknya Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Percaya Saja Tepat Pada Waktunya Nanti Tuhan Akan Datang Tuhan Akan Membuktikan Kepada Para Manusia Siapakah Pemenangnya Nanti Jangan Lupa Selalu Dukung Video Ini Dan Like Subscribe Video Ini Tuhan